Intro Masukan dan gagasan dari seluruh elemen masyarakat menjadi fondasi utama dalam menyusun program dan perencanaan pembangunan tahun 2024. Ini untuk mewujudkan visi dari Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Kuantan Singingi yang bermaruah. PLT Bupati Kuantan Singingi Suadiman Ambi membuka forum konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2024 yang digelar di pendopor rumah dinas Bupati Kuantan Singingi. Forum konsultasi publik ini adalah untuk menginformasikan kepada para pemangku kepentingan rancangan awal RKPD 2024 yang diharapkan dapat mengokomodir masukan dan aspirasi stakeholder yang ada demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana masukan dan gagasan dari semua elemen masyarakat menjadi catatan penting bagi pemerintah Kabupaten yang harus dijadikan sebagai fondasi utama untuk menyusun program dan perencanaan pembangunan di tahun 2024. Sehingga nantinya visi-misi Kabupaten Kuantan Singingi bisa terwujud. SKP Renewal RKPD ini adalah suatu tahapan dan suatu perencanaan yang datang bergulasi secara masyarakat. Ini kita lakukan sebagai tahap awal, kita memulai untuk melakukan perencanaan yang lebih baik, tentu dan menghimpun semua aspirasi dari semua kelompok kerja, baik dari FKP Pindah, keputusan masyarakat kita, dari profesional, atau segala lain, untuk masuk ke KPPP kita. Harapannya hari ini semua masukan-masukan yang sudah sampai di tengah-tengah kita akan memperkaya hasanah pemikiran kita dalam merencanakan dan menghitung secara baik apa yang akan kita lakukan. Dalam forum konsultasi publik rancangan awal RKPD 2024 juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Forkom Pimda, dan seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Defenderawan melaporkan.